Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya lagi nih ya jadi mau ganti karet rem ini karet rem nih kebetulan ya bagian belakang tuh dari karang kiri bocor semua ini bekasnya ya jadi bekasnya karetnya udah pada baret-baret ya jadi bocor dari sela-selanya ini udah saya bersih semua ya ini yang sebelah kanan ya untuk trombolnya juga udah saya cuci semua ya udah bersih yang sebelah kiri juga udah saya cuci sama ya ini karetnya udah pada mekar ini ya jadi bocor untuk karet debunya juga udah rusak nih yang sebelah kiri ya udah pada sobek untuk yang sebelah kanan malah gak ada ya nanti kita ganti semuanya nih ini udah saya bersih semua nanti kita tinggal pasang karet-karetnya ya ya untuk harganya untuk karet remnya ya ini yang bagus ya ini yang ori ya suku catang ahli nih harganya satunya sekitar Rp12.500 ya dan untuk minyak remnya yang gede ini sekitar Rp70.000 ini Rp23.000 ya yang penting kalau beli yang ada tulisan ini ya netral tuh ya ini yang bagus nih untuk karet debunya ini Rp5.000 nih ini Rp8.000 saya ganti semua soalnya ini gak ada ya jadi ini penting soalnya kalau gak ada karet debunya nanti kalau pas jalanan banjir atau pas hujan ini waktu pengareman kan otomatis listrik naik turun ya nanti waktu naik biasanya air masuk bahwa kotorannya atau pasir tadinya ini mudah bocor ya sebaiknya kalau pas bongkar rem karet debunya gak ada tuh dibeliin aja ini penting juga ya bisa boleh tapi penting ini ya nanti kita pasang nih tutunya dulu nih jadi kalau mau buka rem bongkar rem ya ini dibuka soalnya di bagian dalam ini ini banyak-banyak kotoran apalagi yang silinya bocor ini pasti sini banyak kotoran ya nanti kita pasang aja nih ya ini sama ya nanti sebelah ini juga sama caranya terima kasih telah menonton ya udah keren semua nanti kita tinggal pasang karetnya nih dan untuk pemasangan karet nanti bisa pakai ini ya biar enggak mudah karat ya pakai minyak rem atau kalau enggak misalnya ada tanco seperti ini bisa pakai tanco nggak apa-apa ya ini minyak rambut ya yang tanda minyak rambut kita pasang dulu karetnya nih ya waktu pemasangan usahakan ya karet masuk ke selah-selahnya nih ya jangan sampai nyelip ya hanya kalau nyelip nanti minyak krem keluar dari sini nih harus masuk ke selahnya ya ini karang kiri ganti semua ya 8 biji nih warna yang kocor ada yang lepas aja jadi ganti semua nih jadi harusnya sampai maru selah-selah jangannya lebih ya kita kasih ini ya kalau nggak ada tanco minyak rambut pakai langsung pakai minyak krem nggak apa-apa ya dimosoknya dikasih tato ini biar ini ya jadi mudah karat terus masuknya juga gampang jadi enggak karat nggak nyelip dikit aja nggak usah banyak-banyak yang penting basah aja nih nanti waktu masukinnya tuh jangan langsung ditekan jadi diputar dikit sambil ditekan ya soalnya kalau langsung tekan kadang-kadang nanti pas nyelip malah jadi lepas ya karanya jadi peningkannya ya putar dikit sambil tekan nah putar dikit sambil tekan nah tuh kan udah sama semuanya ya putar dikit sambil tekan jadi kalau pakai tanco enak ya masukinnya jadi nggak seret enggak jadi waktu pasangan debu seperti ini ya jadi karanya dibalik dulu nih dibalik dulu biar mudah ya terus kita masukin setelahnya nih atasnya nanti lalu kita masukin kita tarik ya muter nanti ini bisa masuk ya seperti caranya masukin nah kan gampang sama ya untuk yang bagian bawah sama selain karet debu dipelik dulu nah posisinya dibalik posisinya di masukin dari bawah lalu ini tepuk ke atas ya karanya untuk yang ini tinggal paskin aja nih kaya seolah-olah ya temen-temen ya misalnya bongga rem tapi karanya bukan ada dibeliin ini penting karena kalau pas hujan nanti pas banyak airnya pas piston naik di rem tadi kebaliknya tuh bawa kotoran ya pasir debu nanti yang ini karanya mudah kocor ya lalu kita pasang kampasnya nih ya pakunya pasang lalu ringnya nih nanti ya kalau nggak kuat bisa pakai tang ya kalau nggak kuat soalnya apa ini barnya gede nih sebenarnya tebel-tebel gede jadi berat jadi caranya jadi ini ya jadi tekan langsung putar ya tekan sedikit langsung putar sayang selamat menikmati kek kek tekan pas lubang langsung masuk puter ini yang bisa saya tinggal kita pasang dengan sebelah kiri pertama ya kita pasang aja nih jadi kita pasang aja kita pasang aja kita pasang aja kita pasang aja ya udah keceng semua tinggal kita pasang pasang lagi seperti tadi ya kita olesin tanco ya kalau gak ada tanco pakai langsung minyaknya gak apa-apa ini sama ya tekan sambil puter ya puter sedikit langsung tekan yang paling asal pasang aja jangan usah bantang-bantang gak apa-apa puter sedikit tinggal kita pasang karet debunya nih itu tadi ya caranya kita pasang debu ya karetnya dibalik dulu nih dibalik kita pasang atasnya ya lalu kita pasang bagian atas kita tarik ke bawah nanti akan masuk nanti akan masuk itu kan sama ya semua ini ya ini karet debu udah kepasang semua ya nanti kita tinggal pasang sama seperti tadi ya kalau gak kuat pakai tang tekan langsung puter ya ini ya udah selesai nanti kita tinggal pasang tromol terus minyak rem isi terus buang angin rem ya udah selesai ya terima kasih ini cara pemasangan kartem ya biar awet nggak udah pocok tadi dikasih ini ya jadi nggak biar licin jadi nggak mudah karat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh